Memang saya juga berharap punya venue seperti ini, ya kita juga punya lapangan sendiri. Setahu saya ada jis, tetapi sampai saat ini tidak bisa digunakan, itu sangat disayangkan. Ucap Shin Taeyong. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Shin Taeyong mengaku bingung, stadion megah seperti Jakarta International Stadium, atau yang dikenal dengan sebutan jis itu tidak dipakai untuk pertandingan tim nasional Indonesia. Juru tatik asal Korea Selatan itu mengungkapkan kebingungannya soal tim merah putih yang tidak menggunakan stadion jis untuk pertandingan internasional, hal tersebut ia sampaikan ketika ia mengagumi kemegahan yang dimiliki oleh Indonesia Arena Senayan, yang digunakan untuk menggelar Piala Dunia Basket 2023. Pelatih berusia 54 tahun itu memang memutuskan hadir untuk menyaksikan secara langsung gelaran Piala Dunia Basket 2023 yang digelar di Indonesia Arena Senayan, hal tersebut ia lakukan sebagai hiburan di tengah kesibukannya mengurus tim nas Indonesia. Usai menonton Piala Dunia Basket di Indonesia Arena, juru tatik asal Korea Selatan itu berharap Indonesia juga bisa memiliki stadion yang megah untuk menggelar event internasional. Shin Taeyong juga sangat menginginkan tim nasional Indonesia bisa bermain di stadion yang megah seperti Indonesia Arena. Menurutnya, tim nas Indonesia juga bisa menggunakan stadion besar seperti Jakarta International Stadium. Akan tetapi, ia mengaku bingung, karena sampai saat ini ia belum bisa menggunakan stadion JIS untuk ajang internasional. Memang saya juga berharap punya venue seperti ini, ya kita juga punya lapangan sendiri. Setahu saya ada JIS, tetapi sampai saat ini tidak bisa digunakan, itu sangat disayangkan. Ucap Shin Taeyong. Ia juga mengaku bahwa ia belum pernah melihat stadion JIS dari dalam secara langsung, ia hanya bisa melihat stadion JIS dari luar saja. Akan tetapi, untuk tim nas Indonesia sendiri memang sudah pernah melakukan latihan di lapangan stadion JIS, yang walaupun mereka hanya berlatih di lapangan latihan bagian luar, bukan di lapangan utama stadion. Memang saya melihat dari luar saja, belum pernah lihat dalamnya seperti apa, dan sampai saat ini jujur bingung kenapa belum bisa dipakai. Ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Jakarta International Stadium tersebut sebenarnya sudah dibuka secara resmi pada tanggal 24 Juli 2022 lalu, bahkan sudah pernah digunakan pada saat Persija Jakarta menjalani pertandingan persahabatan dengan klub raksasa asal Thailand, yakni, Konburi FC.